Intro Selamat datang kembali di channel Batakpedia Channel yang selalu memberi informasi-informasi menarik buat kalian semua seputar dunia Batak Kali ini Batakpedia akan membahas sekilas tentang sejarah kerajaan yang pernah ada di tanah Batak Dari zaman Batak kuno sampai dinasti Sisingamangaraja Sebelum membahas video ini, izinkan Batakpedia mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan kepada leluhur Sahabat Batakpedia, sejarawan, para arkeolog sejarah, penulis sejarah dan penatua-penatua Batak Batakpedia hanya bermaksud untuk memberikan informasi sejarah nenek moyang kepada generasi muda Batak saat ini Supaya sejarah nenek moyang kita tetap lestari sampai masa yang akan datang Informasi yang bisa Batakpedia sampaikan masih jauh dari kata sempurna dan lengkap Karena keterbatasan sumber tetapi Batakpedia berharap informasi ini bisa membuat kita muda-mudi Batak semakin cinta dengan budaya Batak Kalau kita mengingat sejarah Nusantara, pada umumnya kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara pemimpinnya adalah orang India Begitu juga dengan kerajaan Batak yang pernah ada, berdasarkan cerita rakyat dan informasi yang dikumpulkan baik hasil riset dari para sejarawan Serta pustaka-pustaka yang menyebar melalui media cetak dan media elektronik bahwa Batak pribumi itu dulunya menyebar di pesisir pantai barat Sumatera Dan menamakan diri mereka adalah orang bunian atau halak bunian Bunian artinya, bersembunyi Mengapa bersembunyi? Di awal kedatangan suku atau bangsa-bangsa asing ke daerahnya nenek moyang kita selalu lari bersembunyi dan berondok sambil mengintai dari balik semak-semak di hutan Sekitar tahun 5000 sebelum masehi sampai tahun 2000 sebelum masehi bangsa-bangsa asing dari berbagai belahan dunia seperti India Kalinga atau Kaling, Tamil, China, Mesir dan Yunani Sudah mulai mencium bahwa adanya didapati rempah-rempah dan getah kayu kamfer atau kemenyan di sekitar pesisir pantai barat Sumatera Yang dihuni oleh orang bunian, lalu pelan-pelan bangsa asing mendekati orang bunian dengan berbagai cara dalam waktu yang lama sekali Setelah beberapa abad kemudian, mereka mulai membuat bandar niaga di wilayah pantai barat Sumatera yang disebut Pelabuhan Barus Kata barus ini berasal dari kata bau rosai yang artinya harum Dulunya orang bunian ini menggunakan getah kayu kamfer atau hamijo dalam bahasa batak menjadi obat nyamuk dan kemudian mengolahnya menjadi kapur barus Konon ceritanya, orang bunian ini sederet dengan keberadaan suku Gayor, Singkil, dan alas yang dijumpai daerah Aceh Kemudian suku Kubu, Melayu Pagaruyung yang dijumpai di daerah Minangkabau Demikian juga dengan Melayu yang dijumpai di pesisir pantai Sumatera Utara Orang bunian inilah yang dijadikan bangsa India menjadi rakyat dari kerajaan yang akan didirikannya dan berubah menjadi suku batak Sekarang kita akan membahas kerajaan yang pertama sekali ada di tanah batak yang disebut dengan kerajaan batak tua atau batahan Hindu Pada awal abad kedua masehi bangsa India Holing atau Kalinga yang datang dari kerajaan Kalinga dan Tamil mulai membina sistem kemasyarakatan, falsafah dan asas kebersamaan di tengah-tengah kehidupan orang-orang bunian Lalu mereka mendirikan sebuah kerajaan di daerah batahan, yang kemudian disebut kerajaan batak atau patah Daerah batahan ini didapati di wilayah Gunung Tua yang sekarang namanya Madina Dulunya kerajaan batak ini belum mempunyai marga-marga sama sekali karena terdiri dari suku bangsa-bangsa yang homogen Kerajaan batak yang ada pada waktu itu menganut paham dua versi Yakni paham dari India dan paham dari bunian yang dikolaborasikan menjadi satu tujuan kebersamaan Agama yang dianut pada waktu itu adalah agama Hindu kuno atau Hindu fubrukru yang dipimpin oleh pendeta Hindu yang disebut Malim Lalu Malim inilah yang menurunkan ajaran agama Hindu di tengah-tengah kehidupan rakyat kerajaan batak pada waktu itu Karena ajaran ini diturunkan oleh Malim maka dikemudikan hari kita menyebutkan agama ini menjadi agama parmalim Raja Malim yang pertama di tengah-tengah kerajaan batak tua pada waktu itu adalah raja yang bernama Adi Sri Fubra Raja Yang berasal dari India Holing yang menganut agama Hindu Fubrukru pada tahun 204 Masehi Dan menyebarkan ajarannya di wilayah kerajaan Batak Malim atau pendeta Hindu dari ras India Holing dan Tamil Pendeta ini ditempatkan pada posisi teratas sebagai penasehat kerajaan atau disebut sebagai Batara Guru Di antara Malim ini mereka memilih salah satu kesepuhan yang mereka sebut Raja Malim untuk memimpin di kalangan keagamaan Sementara di tengah-tengah kalangan rakyat kerajaan mereka memilih seorang raja dari kalangan pribumi Dan selanjutnya mereka sebut Sirajai Jolma yang memerintah di kalangan rakyat kerajaan Dalam kurun waktu beberapa abad perkembangan kerajaan batak tua ini sangat pesat sekali Mereka mampu mengolah rempah-rempah dan getah kayu kamfer dalam berbagai produk Sehingga nama dan wilayah kerajaan ini terkenal ke berbagai penjuru di belahan dunia Barus adalah bandar niaga yang strategis pada saat itu Sehingga literatur-literatur dari berbagai bangsa menyebut-nyebut daerah Barus pada waktu itu Antara lain literatur-literatur India, Tamil, China, Yunani, Syria, Mesir, Arab dan Armenia Sehingga Barus dikatakan kota tertua di Nusantara Barus adalah bandar niaga yang harum dan terkenal di masa-masa abad ke-2 sampai ke-10 Orang-orang asing senang datang untuk berdagang ke Barus waktu itu Khususnya bangsa Cina, India, Mesir dan bangsa lain seperti Yunani Seperti yang diungkapkan oleh seorang penjelajah dari kerajaan Yunani-Mesir Gubernur Alexandria, Claudius Ptolemes yang senang datang berlayar ke bagian benua Asia Claudius Ptolemes membuat sebuah peta kuno tentang pelabuhan Barus Yang terletak di Pulau Andalas yang sekarang kita namakan Pulau Sumatera Orang Mesir waktu itu datang berniaga ke Barus untuk memperoleh rempah-rempah dan kapur Barus Yang dipergunakan untuk pembalseman atau pengawetan mayat atau mumi Sedangkan bagi orang-orang India dan Cina Mereka menggunakan getah kayu kamfer atau hamijo untuk pedupaan dalam acara keagamaan Selaku pemeluk agama Hindu dan Buddha Kerajaan Batak Tua pada waktu itu sudah mengenal peradaban yang maju di bidang ekonomi sosial dan budaya Serta sudah memiliki perguruan tinggi di bidang agama, ketentaraan, tata negara Sesuai dengan hasil riset dari para sejarahwan, ilmu sosiologi-antropologi Dan para arkeologi membuktikan bahwa kerajaan Batak Tua menganut ajaran agama Hindu yang disebut Parmalim Dan mereka meninggalkan beberapa candi di wilayah Batahan atau Madinah sekarang Seperti Candi Portibi, Candi Pulau, Candi Barat, Candi Tandihat Satu, Bayro Bahal, Candi Manggis, Candi Sisang Kilon, Candi Sipamutung, Candi Tandihat Dua dan Candi Sitopaon Candi-candi ini membuktikan bahwa masyarakat kerajaan Batak pertama waktu itu merupakan pemeluk agama Hindu Dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali di masa abad ke-10 Namun sangat disayangkan sekali di tengah-tengah kemajuannya, kerajaan Batak diserang oleh kerajaan Kola dari India Dimana pada masa itu terjadi perseteruan antara kerajaan Kola Dewa yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kola Dewa dengan dinasti Ming dari China Oleh sebab itu Raja Rajendra Kola Dewa meminta kepada kerajaan Batak agar memutuskan hubungan niaganya dengan dinasti Ming Namun permintaan ini tidak diindahkan oleh kerajaan Batak dan akhirnya pada tahun 1024 Masehi terjadilah serangan kerajaan Kola terhadap kerajaan Batak dan peperangan ini berlangsung selama 4-5 tahun Perang yang dilaksanakan Kola Dewa waktu itu hanyalah untuk menghancurkan kemajuan dan sistem perdagangan di wilayah kerajaan Batak Ini dibuktikan dengan tindakan pasukan Kola Dewa yang tidak membunuh pengetua-pengetua kerajaan Batak waktu itu Mungkin karena mereka menyadari bahwa mereka adalah bersaudara dari daerah India Setelah perang usai maka Kola Dewa menarik pasukannya dari daerah Batahan atau sekarang dinamakan Mandailing sebagai wilayah kerajaan Batak Dan mereka beranjak dari pelabuhan Barus pulang ke negeri India Namun diantara pasukan Kola Dewa itu ada yang enggan untuk pulang dan mereka tinggal dan berkelompok di wilayah kerajaan Batak di bagian pantai selatan Dan akhirnya mereka menamakan dirinya menjadi Batak Angkola Berasal dari kata An dan Kola yang merupakan ejaan Batak yang artinya itu adalah Kola Di prediksi orang-orang Kola ini akhirnya disebut Batak Angkola karena sudah terjadi perkawinan silang dengan suku pribumi Kerajaan kedua setelah Kerajaan Batahan Hindu hancur adalah Kerajaan Hatarusan yang disebut juga dengan Kerajaan Barus Kerajaan ini akan kita bahas pada video selanjutnya Semoga informasi ini menarik dan berguna buat kalian semua Sampai disini video Batakpedia kali ini Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk menantikan kelanjutan dari video ini Terima kasih Horas